Apakah itu dapat maafu kita? Beginilah suasana pelaksanaan Manasik Haji Cilik yang digelar oleh Ikatan Guru Raudatul Adfal atau Igra Balikpapan. Kegiatan Manasik Haji Cilik ini berlangsung di Asrama Haji Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur. Panditia sengaja menggelar kegiatan Manasik Haji ini di Asrama Haji Batakan untuk memberi suasana pelaksanaan haji yang sesungguhnya. Asrama Haji Batakan ini merupakan tempat para jamaah asal Kalimantan Timur maupun jamaah haji asal Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara berkumpul sebelum dilepas ke Tanah Suci Mekah. Selain itu, fasilitas di tempat ini sangat representatif dan mendukung untuk pelaksanaan Manasik Haji. Di tempat ini tersedia miniatur kaabah, tempat sai, hingga tempat melontar jumroh. Pelaksanaan Manasik Haji Cilik ini mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini terlihat dengan banyaknya jumlah anak didik yang ambil bagian dalam kegiatan Manasik Haji kali ini. Sebagian besar peserta tersebut merupakan anak didik Raudatul Adfal yang berasal dari 31 RA. Selain itu, sejumlah paut dan teka umum juga turut ambil bagian dalam kegiatan Manasik Haji Cilik ini. Sebagaimana lazimnya, pelaksanaan ibadah haji, seluruh peserta menggunakan pakaian serba putih atau pakaian ikhrom sebagaimana yang digunakan oleh para jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji. Prosesi Manasik Haji ini diawali dengan upacara pelepasan setelah itu dilakukan rangkaian kegiatan pertama menceritakan para jamaah sedang wukuf di Padang Arafah. Sejumlah tenda tempat beristirahat para peserta sebelum mengikuti rangkaian atau prosesi haji ini dilakukan dan lafaz talbiah pun terus dikumandang selama berlangsungnya pelaksanaan prosesi Manasik Haji Cilik ini. Setelah itu, mabit di Musdalifah yakni suatu rangkaian prosesi haji di mana jamaah mengambil batu untuk melontar jumroh. Terdapat tiga titik dalam prosesi melontar jumroh ini yakni melontar di Ula, Wusto dan Akobah. Setelah pelontaran jumroh, para peserta Manasik Haji Cilik ini kemudian melanjutkan dengan prosesi tawaf di Kaabah. Di Kaabah sebanyak tujuh kali dan dilanjutkan dengan sholat di Makam Ibrahim. Usai tawaf, peserta kemudian melanjutkan dengan prosesi berikutnya yakni sai atau berlari-lari kecil antara sofa dan maruah. Rangkaian prosesi haji ini ditutup dengan minum air zam-zam dan tahalul atau menggunting sebagian rambut. Ketua Igre Balikpapan Hatifah SPDI mengungkapkan kegiatan Manasik bertujuan memberi pengetahuan kepada para peserta mengenai prosesi ibadah haji. Sehingga kelak akan menjadi bekal di kemudian hari jika nantinya akan menunaikan ibadah haji. Lebih lanjut dirinya mengatakan dalam pelaksanaan Manasik Haji Cilik ini dikemas dengan baik dan tertib. Dan prosesnya pun disesuaikan dengan pelaksanaan ibadah haji yang sesungguhnya. Selain itu untuk kegiatan Manasik Haji Cilik tahun ini juga ditambahkan dengan rangkaian atau prosesi tawaf wadah atau perpisahan sebelum para peserta meninggalkan lokasi Manasik Haji. Tujuannya adalah untuk menenamkan bantuan kepada anak-anak daripada rupiah Islam yang kelima sehingga rupiah ke depannya. Insya Allah anak-anak tidak berharap insya Allah anak-anak. Sementara itu Arita Rizal Effendi Bunda Paut Balikpapan mengatakan kegiatan Manasik Haji ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran dan pembentukan karakter seorang anak. Ini merupakan salah satu pembentukan karakter anak-anak, pembentukan akhlak dan moral anak-anak yang insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehan. Bila ini ditanamkan sejak anak-anak maka itu akan melekat dan akan terbawa menjadi sampai mereka menjadi remaja dan orang tua. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita nantinya bisa menjadi pengganti kita sebagai pemimpin-pemimpin dan sebagai para ahli untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tim Liputan TV Beruang melaporkan Ikrah lebih baik, lebih baik ikrah!